Suka lagu Amanda Manopo, Arya Saloka kepergok melakukan hal ini, Putri N Risi. Berikut momen Arya Saloka memamerkan lagu terbaru Amanda Manopo hingga membuat Putri N Risi. Arya Saloka terlihat menyukai lagu terbaru Amanda Manopo yang berjudul Suara Hati, Putri N terlihat Risi. Bahkan Arya Saloka, suami Putri N memposting sepengah lirik lagu Amanda Manopo di laman Instagram pribadinya. Tentu saja unggahan Instagram suami Putri N tersebut menjadi sorotan publik. Pasalnya Arya Saloka mengunggah potret dirinya yang disertai dengan keterangan atau caption pengakuan kesendiriannya di atas kapal. Mengaku sendiri di atas kapal, caption Arya Saloka itu pun disebut mirip dengan lirik lagu Amanda Manopo yang berjudul Suara Hati. Di unggahan tersebut, Arya Saloka menampilkan potret dirinya yang berdiri di atas kapal. Dalam potret itu, Arya Saloka masih mengenakan baju pasien rumah sakit berwarna biru. Arya Saloka juga masih menampilkan rambut gondrongnya dan berewok panjangnya. Sambil berpegangan pada pagar kapal, Arya Saloka hanya berdiri sendiri di sana. Tanpa ditemani siapa-siapa, Arya Saloka lalu menuliskan captionnya dengan mengaku sedang sendiri di atas kapal. Paham hal itu, warganet langsung menduga bahwa caption yang ada dalam unggahan Arya Saloka itu mirip dengan lirik lagu Amanda Manopo berjudul Suara Hati. Lebih lanjut, Suara Hati Kudijelaskan Amanda Manopo sebagai single terbaru yang kemungkinan menjadi soundtrack Ikatan Cinta. Hal itu diakui Amanda Manopo melalui channel Youtube Tribal Indonesia yang diunggah pada 5 September 2022. Amanda mengaku lagu yang ia bawakan memiliki makna dan arti yang mendalam. Pemberan Andin ini juga mengaku lagu yang dibawakannya akan dijadikan soundtrack di sinetron Ikatan Cinta. Putri Anne seolah menyindir orang-orang yang sok tahu pada kehidupannya dengan Arya Saloka. Diberitakan sebelumnya, Putri Anne menyebut sangat sulit untuk mencintai aktor ternama seperti Arya Saloka. Apalagi harus melihat suaminya beradega mesra dengan Amanda Manopo. Bahkan saat ini, Arya Saloka banyak digandrungi kaum hawa yang membuat Putri Anne harus menerima dan berlapang dada apalagi harus beradega mesra dengan Amanda Manopo. Bahkan gegara kemisri yang apik, Amanda Manopo dan Arya Saloka di Ikatan Cinta. Putri Anne didoakan cerai oleh para penggemarnya. Hal ini tentu pahit bagi Putri Anne harus mendapatkan cibiran dari para penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Hai pemisah Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.